Beberapa orang kerap melakukan pengujian pada pasangannya untuk mengetahui apakah pasangan setia atau tidak. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berpura-pura menjadi wanita lain, lalu menghubungi pasangan dan serangkaian cara lainnya. Apakah Moms salah satu orang yang suka menguji kesetiaan dads? Jangan dilakukan lagi ya Moms. Menurut pakar, hal ini bisa merusak hubungan harmonis antara Moms dan dads. Lantas bagaimana penjelasan selengkapnya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita. Tindakan menguji komitmen pasangan dapat berupa membuat akun sosial media palsu, lalu mengirim pesan untuk menggoda pasangan. Tujuannya tentu saja untuk memastikan bahwa pasangan mom setia dan tidak berpaling kepada orang lain. Sebaliknya, jika pasangan Moms tergoda pada akun palsu yang Moms buat, kamu menganggapnya tidak setia. Menurut pakar, tindakan ini merupakan tindakan manipulatif lho Moms. Selain itu, tindakan ini juga bukan langkah yang benar dan tepat untuk keberlangsungan hubungan Moms nantinya. Tindakan ini justru beresiko untuk menghancurkan hubungan Moms dan dads. Sebab, menguji kesetiaan bisa menimbulkan rasa tidak saling percaya. Hubungan yang baik ditumbuhi dengan kepercayaan antara pasangan. Setelah mengklaim pasangan Moms tidak setia karena dia membalas pesan yang dikirimkan Moms, kemudian Moms mungkin mencoba mematamatai dads untuk memenuhi rasa penasaran. Rasa penasaran inilah yang kemudian direfleksikan pada tindakan-tindakan Moms yang terkadang mengekang seakan merasa dads benar-benar mengkhianati Moms. Ini akan berujung pada pertikaian yang tak kunjung usai. Selain itu, menguji kesetiaan dapat mempermalukan pasangan yang berujung membuat hubungan berakhir. Jangan dicoba ya Moms, ada baiknya Moms mempercayai pasangan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih telah menonton!